Intro Pasien dalam pengawasan COVID-19 di rumah sakit paru Rotin Sulu kembali bertambah 2 orang pasien yang diduga terpapar COVID-19 Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020 seorang pasien yang diduga terpapar virus corona atau COVID-19 menjalani perawatan khusus di RSP Rotin Sulu Dua pasien terbaru saat ini menjalani perawatan khusus di rumah sakit paru Rotin Sulu, Kota Bandung Diketahui kedua pasien tersebut baru pulang dari ibadah umroh Ketika tiba di Indonesia, kedua pasien tersebut mengalami gejala demam, batuk, dan flu Direktur utama RSP Rotin Sulu, Edy Sampurno mengatakan RSP Rotin Sulu saat ini sedang merawat 3 pasien dalam pengawasan 3 pasien dalam pengawasan tersebut masuk ke RSP Rotin Sulu pada tanggal 3, 5, dan 7 Maret 2020 Kondisi ketiga pasien tersebut kini mengalami perbaikan tetapi pihaknya masih menunggu hasil dari lit bankes Edy Sampurno menerangkan dengan bertambahnya 2 pasien dalam pengawasan COVID-19 sejauh ini rumah sakit paru Rotin Sulu telah merawat 5 pasien dalam pengawasan COVID-19 Dari kelima pasien tersebut, 2 pasien telah dipulangkan dalam keadaan baik dan hasil pemeriksaan laboratorium dari lit bankes negatif COVID-19 sementara 3 pasien masih dalam perawatan serta menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari lit bankes Sekarang kita sedang merawat 3 pasien dalam pengawasan tanggal masuknya tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 7 Kondisinya sekarang ada perbaikan Tetapi hasil swap ke lit bankes sampai sekarang belum ada hasilnya Kita tunggu hasil dari lit bankes Pak, apakah pasien ini sebelumnya pernah punya riwayat pergian ke luar beli? Ya, jadi pasien ini dari kumrok dan ada gejala-gejala ada demam, ada batuk, tenggorokan sakit, dan lain-lain Seperti diketahui, rumah sakit paru Rotin Sulu menjadi salah satu rumah sakit di kota Bandung yang ditunjuk ke Menterian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 atau corona Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!